Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Duyana. Hari ini kita mau masak apa ya? Hari ini kita mau masak ikan. Ikan diapain lagi ya? Ikan aku mau masak di tim, yaitu ikan kerapu. Ikannya adalah ikan kerapu, yaitu masaknya di, namanya itu tim ikan kerapu Hongkong. Oke, gampang cara masaknya, dan juga simple, tapi rasanya sungguh lezat sekali. Oke, bagaimana cara masaknya? Tonton terus ya, jangan di skip. Come on! Nah, ini ikannya, aku mau cuci ya. Nah, ini ikannya, aku mau belah dulu sedikit disini, nanti ikannya kita sayat. Ini selain ikan kerapu, kita bisa juga pakai ikan nila atau ikan lainnya yang bentuknya tekstur ini ya, tekstur dagingnya ini seperti kerapu gini ya. Nah, ini teksturnya lembut, ini baru cocok untuk di steam Hongkong ya. Nah, ini aku mau agak berdiri, nanti supaya dia bisa posisi berdiri. Oke. Nanti ditaruh disini, seperti ini ya, nanti dibawahnya kita taruh cahit. Oke, ini kan cantik nih. Nah, bahannya apa saja nih? Nah, ini ada air, untuk kuahnya ya, air, kecap asin, ini ada arak masak, kalau kalian tidak punya arak masak, di skip aja, oke? Dan juga ini gula pasir, nah ini untuk bahan kuahnya. Kemudian, ini ada jahe, ada jahe nanti untuk di bawah perut ikan ini untuk di steam, dan juga ini ada daun bawang, nanti kita potong untuk daunnya ini, kita masukin di bawah perutnya ikan, di steam bersama dengan jahe ini, dan juga ini ada jahe lagi, untuk garnisnya nanti kita ada jahe dan daun bawang, untuk yang batangnya ya, yang putihnya ini ya. Oke, mari kita mulai memasak. Nah, untuk batangnya daun bawang ini, kita untuk garnis ya, teman-teman ya, supaya tampilannya nanti di atas ikannya itu cantik. Oke. Kita masukkan ke dalam air, serta jahe. Oke. Seperti ini ya, nanti selama kita steam, ini kita masukkan ke dalam kulkas, supaya dia hasilnya lebih maksimal lagi, untuk lebih kaku dan kokohnya ya, untuk hiasan saja sih seperti ini, lebih cantik. Oh iya, ada tambahan untuk daun ketumbar ya, kalau teman-teman punya daun ketumbar, boleh juga ditaruh di atasnya nanti, bersamaan dengan daun bawang dan jahe ini ya. Kebetulan aku lagi tidak ada, jadi pakai seadanya deh. Nah, ini jahe. Kita iris tipis, nanti untuk di-steam di bawah perut ikannya ya, supaya rasanya tidak amis. Oke. Dan juga ini daun bawang, kita potong seperti ini. Kita taruh seperti ini, untuk mengukusnya ya. Nah, sudah tetap-tetapi, kita taruh ikannya, untuk seperti ini ya. Nah, kita mau steam. Ini kita mau kukus ya, steam ya. Ini pastikan airnya sudah mendidih. Kita mau steam, dan langsung kita tutup. Kira-kira 5 sampai 7 menit ya. Nah, ini ikannya sudah matang ya. Sudah kira-kira sudah 7 menit, tapi ini tergantung besarnya ikan kalian ya. Nah, itu tandanya, matanya sudah keluar, itu artinya sudah matang. Kita matikan kompornya. Lanjutnya, kita mau bikin kuahnya. Nah, sekarang kita mau bikin kuahnya. Ini tadi minyak sudah kita panasin. Kita tumis daun bawang ya. Yang tadi, daunnya saja yang kita sudah potong-potong. kemudian kita tuangkan. Arak ya. Kalau kalian tidak punya arak masak, ya, disip. Kita taruh air. kemudian kita masukkan. Kita kasin tadi. ini juga kita taruh gula. Ini aku kebetulan tidak pakai micin ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai micin atau kaldu atau apalah, terserah ya. Tapi ini gini saja juga sudah sangat gurih dan nikmat. Nah, tinggal kita tes rasa. Kalau kalian merasa masih kurang asin atau kurang gula, boleh ditambahkan sendiri ya. Sesuai selera ya. Nah, sekarang kita mau susun ganisnya ya, teman-teman. Nah, cantik bukan? Kita taruh di atasnya seperti ini. Seperti hiasan di restoran itu ya. Masaknya sederhana, tapi bisa menjadi makanan istimewa. Sekarang kita tuang kuahnya. Nah, sekarang kita mau tumis untuk minyak jahenya ya. Sampai menguning, sampai harum. nanti ini kita masukkan terakhir ya, setelah kuahnya ya. Nah, sekarang kita tuang minyak jahen yang kita tumis tadi ya. Wah, rasanya harum banget ya. Ini lagi masih panas ya, memang ya. Kita tuang seperti ini. Hmm, ikannya kita sudah jadi deh. Nah, ini ikannya, ikan Tim Kerapu Hong Kong ala Duyana. Cantik bukan? Hmm, nah, sekarang ikannya sudah selesai, sudah jadi. Aku mau coba dulu ya. ikannya lembut sekali. Hmm, 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 kuahnya. Hmm, coba nih. Hmm, 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 pohnya enak, gurih. Nah, sudah selesai video aku tadi, masak ikan tim Hong Kong ikan kerapu. Nah, oke teman-teman, demikian video dari aku. Kalian bisa tekan jempolnya, yaitu kalian artinya like, suka untuk video-video aku. Sehingga aku semangat untuk membuat video-video yang lain yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa ya, di subscribe. Artinya teman-teman kalau itu sudah bergabung ke channel aku dan tentunya di situ banyak bisa melihat video-video aku yang lainnya. Dan juga jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian pun bisa menikmati dan menonton video-video aku yang tentunya menarik dan sangat bermanfaat. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah!